Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang terhormat Bapak Camat Budum, Bapak Bangun, Erlangga STP MM, selamat datang Pak Camat. Yang kami hormati dan ramil butuh Kapten Infantri Paijo, yang kami hormati Kapolsek Butuh AKP Agung Sutopo, Ketua Kepala HUA Butuh, Ketua MBC, Ketua Polosoro Kecamatan Butuh, Bapak Suhar Jono, Kepala SD Kaliwatu Bumi, Bapak Sumaryono, Koro Kiai, Kiai Faktul Bakri, Kiai Marjuki Latif, Kiai Kodi Matsna, Kiai Abdul Goni, Kiai Amiruddin, Kiai Tumpono. Tak lupa Mas Bram, Komisi 10, Subung Rauh, Mas Bram. Tak lupa Mas Yobi, Subung Rauh, Ketua Tahmir Masjid Al-Taqwa, Bapak Kiai Mustafa, Beserta Kiai Masjid Al-Taqwa, Kiai Khwairi, Kiai Mustahari, Kiai Hasman, yang saya tak timi. Selamat datang saya ucapkan Kagem Ustadz Membuni. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Mas Harip, selaku Kepala Dusun 4 Desa Kalwatu Bumi, yang saya banggakan, Bapak Ngadino SPDMM, selaku Ketua PHBI, para perangkat Desa Kalwatu Bumi, Ketua RT, Ketua RW, BPD, dan para hadirin yang dapat menghadiri acara ini yang pantas menerima perubatan saya. Tak lupa Grup Rebana Kalwatu Bumi, As-Sakinah, yang mengiringi acara di siang hari ini. Kuji syukur ke Dewan Allah, Subhanahu Wa Ta'ala, yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya, sehingga kita bisa berkumpul pada acara maulut Nabi Muhammad SAW dengan keadaan sehat jasmani dan rohani. Untuk itu, marilah kita bersama mengucapkan kalimat Tathamid. Alhamdulillahirrohbaillahan. Salawat, salam, kalau Pak kita sanjungkan kepada junjungan Pak Ginda Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafatnya dari detik ini sampai akhir nanti. Amin, Allahumma, amin. Terima kasih kepada pembawa acara yang memberikan waktu dan kesempatan kepada saya untuk memberi sambutan. Para hadirin warga Kaliwatu yang saya cintai. Saya sebagai kepala desa, saya sangat senang dan mengucapkan syukur beramat dalam atas kekompakan masyarakat desa Kaliwatu Gumi. Dari mulai anak-anak, pemuda sampai masyarakat bisa berkumpul bersatu di acara yang mulia ini. Apalagi ini acara maulid Nabi Muhammad SAW dengan menyambut hari lahirnya Nabi kita Muhammad SAW dengan diisi kegiatan positif. Semoga kita mendapatkan syafatnya di hari akhir nanti. Amin, Allahumma, amin. Para sesepuh, poro rawuh, dan alih ulama' setempat yang dimulihkan Allah SWT. Terima kasih atas pembihannya kepada warga desa kami yang sebenarnya kami selaku perangkat desa. Sangatlah berterima kasih dan malu karena tidak bisa berbuat banyak atas hidupnya siar agama Islam di desa ini. Berperan aktif memakmurkan musyola, masjid, dan madrasah. Selaku kepala desa, saya siap membantu kami untuk bersama mencederaskan masyarakat Kaliwatu Gumi dari sektor agama dan kesadaran-kesadaran rohani. Warga Kaliwatu Gumi yang saya hormati dan saya banggakan. Sebagai umat Islam yang baik dan akar menjadi nilai ibadah pada acara hari ini, mari kita bersama memberiakan acara ini dan menjadi agenda tahunan. Hal-hal yang terkait, mari kita tempuh bersama dengan pemerintah. Saya harap ini bukan sekedar acara seremonial, akan tetapi benar-benar menjalankan sunnah Nabi Muhammad SAW sebagai tuladhan. Tentunya dengan kapasitas masing-masing, mari kita iringi belajar dan terus mencari hitipkanlah putra-putri, ibu bapak pada para ustadz di musola, masjid, dan madrasah, agar kelak menjadi anak yang soleh dan solehah. Sebelum saya tutup sambutan ini, saya mohon maaf kalau ada salah ucap dan kata. Kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Dan mewakili jajaran perangkat desa, saya minta kesadaran warga Kaliwatu Bumi kiranya bekerjasama dengan baik dengan meamparat desa demi kemajuan desa Kaliwatu Bumi. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. 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 Selamat siang, salam sehat untuk kita semua yang kami hormati dan juga kami banggakan. Yang hadir pada siang hari ini, Bapak Yopi Prabowo selaku pimpinan DPRD Kabupaten Purworejo, yang kami hormati, Bapak Kades disini, Bapak Camat, Masjad Miko, yang kami hormati dan kami banggakan, Bapak dan Ramil beserta Pak Kapolsek beserta jajarannya, para sesepuh, kiai, sanak saudara, Bapak dan Ibu sekalian yang tidak bisa saya ucapkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Pertama-tama, mari kita panjatkan puja puji syukur pada Allah SWT karena berkat rahmatnya pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan untuk melaksanakan maulid Nabi Muhammad SAW. Tidak lupa, marilah kita junjungkan puja puji kita kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW yang selalu kita tunggu-tunggu syafaatnya di hari akhir. Saya, Bapak, Ibu sekalian, sangat tersanjung karena pada siang hari ini saya bisa hadir disini di tengah Bapak dan Ibu-Ibu untuk melaksanakan kegiatan kita pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Kades, Masjad Miko yang telah bisa mengundang kami semua bisa hadir disini sehingga kami bisa bersilaturami secara langsung. Yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah hari ini merupakan hari perayaan serta syukur dan juga peringatan maulid Nabi kita, Nabi Muhammad SAW yang bukan hanya sebagai kegiatan perayaan saja. Tetapi hari ini marilah kita semua dijadikan momentum untuk mengingat kembali ajaran-ajaran Nabi kita agar kita semakin kukuh kuat lagi dalam keimanan dan juga semakin lancar lagi dalam beribadah. Pada pagi siang hari ini juga kita gunakan hari ini sebagai rangka silaturahmi antar warga serta antar jajaran kepemerintahan karena mungkin selama ini, dua tahun terakhir kita dilanda oleh pandemi COVID-19. Alhamdulillah berkat kekompakan serta kekuatan kita semua kita semua bisa keluar dari cobaan pandemi selama dua tahun terakhir dan kita bisa melaksanakan apa yang menjadi kegiatan tahunan kita yaitu maulid. Semoga kegiatan pada sore hari ini selain tadi saya sampaikan sebagai silaturahmi sebagai pengikat penguat hubungan antara masyarakat serta kepemerintahan yang ada. Saya selaku anggota DPR RI senantiasa akan bekerja sekuat mungkin dan sebaik mungkin dan menjadi anggota perwakilan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian di tingkatan pusat untuk bisa amanah. Saya saat ini berdinas di Komisi 10 yang menaungi pendidikan dan Alhamdulillah kita selama ini atas kerjasama kita silaturahmi yang kuat antara masyarakat dan kita yang ada di pusat kami bisa memperjuangkan berbagai macam beasiswa untuk membantu persekolahan serta pendidikan dari putra-putri Bapak-Ibu sekalian. Saya mungkin tidak akan menyampaikan begitu banyak Saya hanya ingin menyampaikan kasih atas kepercayaannya selama dan silaturahminya Semoga silaturahmi kita semua bisa berlanjut tidak hanya sekarang saja tetapi juga di tahun-tahun berikutnya. Dan akhir kata saya ingin mengucapkan semoga kegiatan siang hari ini bisa berjalan lancar dan memberikan kebermanfaatan untuk kita semua tidak hanya dalam kehidupan kita tetapi juga perjalanan spiritual kita juga secara keimanan kita juga semakin kuat dan rasa guyuk rukun kita sesama tetangga semakin kuat. Sekian dan terima kasih dari saya Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Anggota DPR RI Komisi 10 Kemantuan wajibun atau lakan yang aku ingin Baluun Kaun muslimin muslimat Rahimahkumullah Tumundan sumungku Jangan dikuklirakan Hanyita akan adi coro caadaipun Menikai adi coro inti Pengetan wajibun dalam tinjungan kita Kenyirabi aku Muhammad Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tiring penyipun Ustazah Hajiah Mumpuni Sangking telatah Sangking telatah Cilacap Bumateng Ustazah Mumpuni Hantai Yaya Zekti Waktual sebabkan Kelaturatan Nantos Tumutineng Baripurno Semunggu Salamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kala'ar Kala'adbaru Alayna Kisaniyya Dirallah Wajabaz Suruh Alayna Mada' Ali Lahi Jannah Kala'adbaru Al-Fatihah 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 Al-Fatihah